Kali ini kita akan melakukan instalasi software yang akan kita gunakan untuk belajar Kotlin dasar, yakni IntelliJ Seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang pertama IntelliJ adalah software buatan JetBrain Teman-teman bisa belajar coding untuk Kotlin maupun Java dengan IntelliJ Dan JetBrain membuat dua versi untuk IntelliJ Yakni versi komersil dan juga versi komunitas Tapi untuk teman-teman yang menggunakan versi komunitas JetBrain juga memperbolehkan untuk membuat software komersil di sana Jadi tidak masalah teman-teman menggunakan software IntelliJ yang gratis Kalau teman-teman ingin mendownload langsung dari website official JetBrain Teman-teman bisa buka di jetbrains.com Kemudian buka tools di sini ya Kemudian arahin ke IntelliJ Kemudian pilih download Nah di sini teman-teman akan dikasih dua pilihan Mau download yang ultimate atau community Nah saat ini yang akan kita gunakan adalah versi gratis atau versi community Tapi seperti tadi yang saya jelaskan lagi Bahwa versi community teman-teman tidak masalah bikin project untuk dijual Itu tidak masalah karena JetBrain sudah memperbolehkan Oke kalau sudah teman-teman bisa buka di folder DVD kita Di sini ada software pendukung Teman-teman buka Nah di sana ada ideal C Jadi IntelliJ C nya ini adalah versi community ya Nah teman-teman bisa klik kanan run as administrator Kemudian di yes saja Ini hampir sama dengan menginstall software pada umumnya sih Jadi tidak ada yang pengaturan khusus Jadi tinggal di next Grid shortcut Ini bisa di next saja Kemudian di install Kalau sudah teman-teman bisa centang disini run IntelliJ Biar nanti editornya bisa langsung muncul Kalau sudah bisa klik finish Nah kalau belum install sama sekali Berarti kita pakai yang do not import setting Karena kita belum pernah install IntelliJ di PC kita sebelumnya Kemudian di ok Jangan lupa di centang dulu yang ini ya Kemudian di continue Yang ini bisa down send saja Nah ini kita milih tema Mau pilih tema yang terang atau tema yang gelap Kalau buat ngoding sih lebih enak yang gelap ya biar gak terlalu sakit mata Tapi karena disini saya bikin screencast atau bikin video tutorial Kayaknya lebih bagus saya pakai yang terang aja biar teman-teman lebih mudah melihatnya Kemudian di next Yang ini di next aja Kemudian di next lagi Oh start using tadi ya Start using Bukan next maksudnya Nah kalau sudah muncul seperti ini Berarti teman-teman sudah berhasil menginstall IntelliJ di PC atau di laptop masing-masing Terima kasih